Puluhan pemudik yang tiba di stasiun Rangkas Bitung langsung dites rapit masal. Para pemudik ini kebanyakan berasal dari Jakarta yang mudik ke kawasan Lebak, Banteng. Guna memutus rantai penyebaran COVID-19, puluhan pemudik yang baru turun dari kereta Rabu sore langsung diperiksa kesehatannya oleh petugas di halaman stasiun Rangkas Bitung. Setelah didata, para pemudik yang kebanyakan berasal dari Jakarta ini menjalani rangkaian tes kesehatan mulai dari pemeriksaan suhu hingga repi tes. Sementara itu jumlah penumpang di stasiun Rangkas Bitung meningkat usai pemerintah kembali membuka moda transportasi dan tidak adanya PSBB di wilayah Lebak, Banteng. Ini dalam akal mengantisipasi kedatangan para pemudik kemudian juga peningkatan perkumpulan masyarakat yang di sekitar pasar dan stasiun. Kita antisipasi adalah kedatangan. Kalau dari kita ke luar, kita perlu permasalahkan, tapi yang masuk ke Rangkas Bitung yang kita antisipasi. Selain pemudik, petugas juga memeriksa sejumlah pengunjung pasar tradisional Rangkas Bitung dan beberapa tempat keramaian lainnya. Pemeriksaan ini akan terus dilakukan hingga beberapa pekan ke depan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, Anyus melaporkan.